Mau tangkura atau mau telentang? Telentang aja dah, minggu lo. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you. Udah subscribe. Ini dia nih, menu anda. Adalahan dari hape ini. Pasti kamu suka. Suka dong, Nisha. Aku tuh, kamu tau banget, kamu sukanya pisang sama kayak aku. Iya. Cobain dong. Kita cobain sama-sama aja gimana? Kali ini sih spesial, aku kasihnya buat kamu. Kamu yang mau sharing. Kamu sedang pisang kan, Rohan. Kamu sedang sharing ya? Ah, tapi ini kan banananya udah di ini kan, udah diolah, aku gak suka. Kamu sukanya yang kayak gimana, yang masih mentah gitu. Karena kalau yang, kalau banana split gini tuh udah lembek, aku gak suka. Oh, kamu sukanya masih keras gitu ya? Kamu ada yang dari buahnya langsung. Oh, aku kasih yang strong, yang masih keras, buahnya langsung, supaya kamu puas. Bener ya? Iya. Ini dia nih. Wow. Pisang. Besar kan? Nih. Oh, ada pisang sama coklat. Kamu suka gak makan pisang? Aku suka banget. Pokoknya pagi harus, siang harus, malem harus. Besar. Nih. Emang? Emang. Emang. Oh, dicocok-coklat. Dicocok dong. Biar melting gitu in your mouth. Wow. Ada sekali. Kamu harus lebih menikmati dong, Kak Aryan. Coba dong, kamu juga dong. Aku? Dicocok dulu dong. Oh, kamu juga suka dicocok. Mohon maaf. Loh. Pakan mau pisang juga? Enggak, enggak, enggak. Kak Ibnu. Zat potasium yang ada di diri kita udah over. Iya, betul. Kita gak perlu. Kak Ibnu, kamu gak mau bersihin aku. Iya, nih. Zat potasium dong. Aku berepotan. Zat potasium dong. Oh, acara apa ini? Oh, tentu saja ini acara. Apalagi gak bukan. Jangan. Bobo. Go. Kamu syarat gak? Pengen minum apa gitu? Ah, boleh deh. Mau minum apa? Air putih aja. Oke. Aku ambil minum ya. Jangan mau air putih. Boleh, boleh, boleh. Belum kita ngobrol-ngobrol bersama Vanessa Angel. Jangan lupa bahwa jangan bobo dulu. Bisa juga disaksikan secara streaming di RCTI+. Download sekarang aplikasi RCTI+. Di App Store dan Play Store. Gratis. Kurang baik apa kita. Mau nonton acara yang berkualitas dikasih gratis. Dan ada dua and only Vanessa Angel. Hanya di Bigini. Bincang kita DCD. Vanessa, kan ini pengantin baru. Katanya saat menjadi pengantin baru, Vanessa itu susah dibangunin. Hah? Emang bisa? Apa? Ini yang susah bangun? Bukan Bibi dong. Hah? Kamu yang susah bangun? Iya. Bibi gak susah bangun? Enggak lah. Dia selalu bangun duluan. Iya emang. Ya pasti. Kamu tidur. Maksudnya bangun tidur duluan. Terus dia selalu bangunin aku. Enggak olahraga gitu. Pasti keringetan. Olahraga pagi lari. Pasti keringetan dong. Keringetan lah. Biar sehat. Tapi emang berarti kamu gak bersalah itu ya? Enggak susah bangun tuh salah. Bener. Pakai kamu tahu dari mana? Kamu punya CCTV di rumahku ya? Oh ya, tahu dong. Oh ya. Ketemu Bibi di mana? Kenalnya. Ketemu Bibi di Bali waktu itu awalnya. Tapi dia jadi Jakarta. Maksudnya lagi sama-sama liburan ke Bali. Terus ketemuan. Yaudah gitu. Deket terus. Badan nikah deh. Katanya di awal-awal nikah tuh sering ribut gara-gara asik. Iya bener. Bener. Karena? Aku bedanya kalau aku tuh suka dingin. Kuat dingin gitu. Yang dingin banget. Kalau Mas Bibi gak kuat dingin dia. Gitu. Tapi kan enak kalau dingin-dingin kan jadi dipeluk aku. Tapi Vanessa dan Bibi ini mengelar resepsi di Bali. Kenapa 11 Januari? Jadi kan sebenernya kan nikah aku kan 15 Desember. Oke. 15 tadinya tuh aku gak mau ada resepsi justru. Pengen ya udahlah yang penting sah gitu kan. Ada buku nikah udah sah gitu. Tapi. Hikmat gitu ya. Yang penting kan ijak kabulnya itu. Yang penting kan resepsi kan sebenernya cuma perayaan aja gitu. Terus ya seiring berjalanan waktu ternyata dari pihak keluarga pengennya ada resepsi gitu. Keluarga kamu atau Bibi? Dua-duanya. Dia ada resepsi aja lah gitu. Terus yaudah akhirnya mau nentuin dimana nih. Terserah Vanessa aja deh. Yaudah akhirnya aku nentuin di Bali. Karena kan kita ketemui di Bali gitu. Dan emang suka banget. Kenapa gak ngundang banyak orang apa ya 1000, 2000, 3000? Kenapa cuma close friends aja? Pegel di pelaminannya. Ini kemarin aja udah encok cuma 100 tamu. Apa? Jadi nikahannya close friend doang? Close friend doang. Itu nikahan apa? Instagram pak? Ya karena close friend doang ya. Sebenernya biar lebih ini aja sih. Biar lebih hitmat, lebih intim sama tamu-tamunya juga yang kenal gitu. Jadi bisa ngobrol ya ke semua tamu ya. Dan aku kan gak ada pelaminan kan jadi mingle gitu loh sama tamu-tamu. Pas resepsi pegel, setelah resepsi pegel juga gak? Kan di PGT sama suami. Betul-betul. Kan biasanya di PGT sama suami. Saya yang pegel ya. Di endorse gak? Banyak endorsean gak? Gaunku di endorse. Daunku di endorse sama jasnya Bibi di endorse. Wih. Yang lainnya bayang diri lah. Modal lah lo kawin gak punya modal. Bagus itu. Saya pernah lihat story Vanessa pura-pura jadi wartawan nanya ke suami. Mas Bibi gimana rasanya malam pertama dengan Vanessa? Terus jawabannya, mak Nyos. Serius? Serius? Itu diapain? Diapain sih mas Bibi sampai bisa mak Nyos? Dikasih cinta jadi gitu. Oh pake rasa cinta. Pake rasa dong. Maksudnya kalo gak pake rasa tuh gak enak gitu. Tuh. Habis sekarang happy ya, lebih happy ya dengan ada suami. Udah settle down lah gitu ya. Ya Alhamdulillah ya. Di balik semua itu ada kebahagiaan yang menanti gitu. Alhamdulillah. Bagus. Ada suaranya gak waktu itu? Apanya? Apanya tuh? Handphonenya pas lagi abis nikah. Bersuara gak handphone? Oh berisik? Berisik? Berisik. Wow. Berisik nih bercampilatnya. Apa itu? Oh kira pisang lagi. Sekarang Nachos. Ini Nachos. Ini black coffee. Bisa disini saya jadi mahalnya. Panessa kalau kebanyakan makan pisang lu kayak runner. Kenapa? Biasanya kalau pelari tuh abis finish pasti dikasihnya pisang terus. Iya. Karena pisang itu bagus buat kesehatan, buat energi bagus. Kamer putih? Ya oke. Silahkan. Tapi enak banget ya. Bisa punya suami kayak gitu. Jadi ada yang ditungguin pas pulang kerja gitu loh. Emang aku jadi pengen tau gimana sih kalau misalkan suami pulang kerja. Nah enaknya diapain ya? Aku pijetin sih biasanya. Coba dong. Saatnya reka adegan. Saya punya suami. Jadi suaminya kamu aja. Ini saya ada reka adegan segala aja. Ada 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 ada. Kain 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 kain. Cang kain. Ceritanya kamu baru pulang dari Tanah Abang ya. Dia jualan kain di Tanah Abang. Iya. Kau mau sendiri. Oh ini kain. Ini reka adegan ya kamu baru pulang ya. Gimana ya? Oh gini. Aduh. Sayang. Capek ya? Sini aku bantuin. Apa capek ya? Duduk duduk duduk. Duh tadi banyak banget lo dudang. Emang kuintel? Waduh. Apa? Banyak banget. Kain semua. Sayang mau dipijetin gak? Mau dong. Apanya? Dua-duanya? Motong kura sama tontang. Telentang aja dah. Minggu. Anjir. Tidak punya ini. Kan kataan negara-negara tua. Hati. Tidak apa? Amu. Sepih. Apa? Tidak? Biasa emang gitu. Pijitin. Pijitin. Turitnya. Jangan bobo dulu Nantinya selo Kembali lagi di program yang paling spektakuler Jangan bobo dulu Ngobrol di kamar aja yuk Panesha Panesha Gimana masih kurang semangat ya Masih kurang semangat ya Sekali lagi kayaknya ya Undo Street Aku kurang apa Tidak 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 Tidak